Pemisah wacana moratorium pembangunan hotel dan vila di kawasan Sarbagita atau Denpasar, Badung, Ganyar, dan Tabanan semakin serius dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Bahkan tidak saja hotel dan vila, namun moratorium pembangunan diskotik dan beach club juga tengah diusulkan ke pemerintah pusat. Bali ingin menata ulang sektor pariwisata Bali yang dinilai perlu diarahkan ke arah yang lebih berkualitas. PJ Gomenur Bali Sangmadi Mahin Rajaya mengatakan sedang mengusulkan moratorium selama 1-2 tahun ke depan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Langkah ini diambil untuk menata ulang sektor pariwisata Bali yang dinilai perlu diarahkan ke arah yang lebih berkualitas. Di samping juga untuk mengatasi sejumlah masalah seperti alihpungsilahan dan penjualan minuman keras yang tidak terkontrol di warung-warung kecil. Mahin Rajaya mengakui alihpungsilahan untuk akomodasi pariwisata semakin masif di wilayah Sarbagita, Bali. Bahkan keberadaan proyek-proyek besar kerap muncul tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Dikawatirkan jika ini terus dibiarkan, maka lahan pertanian di Bali semakin sempit. PJ Gomenur menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian di Bali, mengingat alihpungsilahan yang semakin meluas akibat godaan harga jual tanah yang tinggi. Yang mengingatkan warga Bali agar tidak terus-menerus menjual lahan. Moratorium ini juga mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Bali Akung Bagus Pratik Salinggi. Menurutnya, moratorium ini diperlukan untuk menata kembali sektor ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan aset dan penghindaran kebocoran pajak. Pihaknya sangat setuju adanya moratorium. Salah satu isu yang ingin diangkat pula juga tentang sublissing bagaimana mengontrol aset yang disewa untuk disewakan kembali. Ini yang menjadi kebocoran ekonomi juga. Winato Bali Pulse melaporkan.